Gunung merupakan dunia lain yang berbeda dari kehidupan kita yang seharian. Gunung merupakan dunia lain yang berbeda dari kehidupan kita sehari-hari. Gunung merupakan dunia lain yang berbeda dari kehidupan kita seharian. Menyesuaikan diri dengan gunung, menyesuaikan diri dengan alam merupakan penting yang harus diperhatikan dalam setiap pendakian gunung. Berikut 5 tips agar bisa menyesuaikan dengan cepat dalam setiap pendakian. Hai, saya Sakti Siti Ngoan kembali lagi dengan channel ini. Gunung merupakan dunia lain yang berbeda satu dengan alam agar kita tidak terganggu oleh alam. Gunung merupakan habitat hewan-hewan liar dan kehidupan liar itu sendiri. Mereka adalah tuan rumah daripada gunung tersebut. Ketika kita datang ke gunung, tentunya kita harus menghormati siapa yang punya gunung tersebut. Artinya kita harus menghormati tuan rumah. Dan tuan rumah di gunung adalah hewan-hewan dan juga kehidupan liar yang ada di sana. Nah, bagaimana? Bagaimana kita menghormati hewan dan kehidupan liar di sana agar kita dapat menikmati alam, tetapi juga kita tidak mengganggu tuan rumah dan penghormati tuan rumah tersebut, yaitu hewan dan kehidupan liar di sana. Berikut 5 tips. Tips yang pertama. Menghormati hewan dan kehidupan liar dari jauh. Ketika kita menghormati hewan ataupun kehidupan tersebut, kita harus menjadikan kejauhan. Arturan rule of thumb yang baik, apakah tersebut terganggu dengan kehidupan, eh, ketika hewan tersebut, apakah hewan tersebut merasa terganggu dengan kehadiran kita adalah ketika sikap mereka sendiri berubah enggak dengan tiba-tiba. Ketika berubah, artinya mereka terganggu dengan kita. Jadi, ketika kita memperhatikan hewan ataupun unggas-unggas kehidupan liar, kita harus pelan-pelan melihatnya, mendekatinya, dan cukup melihatnya dan mengamatinya, menikmatinya dari jauh. Karena ketika mereka masih terganggu, mereka justru pergi sendiri. Kalau mereka pergi, kalau mereka yang mengancam kita, atau mereka yang malah nyerang balik kita, kita tidak tahu. Jadi, aturan yang pertama yang wajib adalah unggia atau melihatnya dari jauh. Hingga mereka tidak malah terganggu. Aturan yang kedua. Aturan yang kedua. Menghindari waktu yang sensitif dan habitat mereka. Bagi beberapa hewan, mereka ada tempat dan waktu yang sensitif. Waktu yang sensitif itu adalah ketika mereka ada beberapa hewan yang ketika hamil, justru mereka galak, jadi mereka lebih sensitif. Kalau yang habitat, ada beberapa hewan yang merupakan daerah territorial. Artinya, mereka, hewan tersebut, mempunyai daerah terotene, mempunyai setelah sendiri. ketika bahkan mulai masuk ke daerah mereka, mereka akan merasa terancam. Kalian harus memperhatikan itu. Kalian harus menghindari daerah territorial mereka, sehingga mereka merasa terganggu. Kalau mereka terganggu, mereka justru bisa menyerang balik, atau hal-hal yang tidak diinginkan yang lain. Jadi kalian hindari waktu dan daerah-daerah tertentu. Tips yang ketiga. Tips yang keempat. Kenapa kita tidak boleh mengambil atau bahkan menyentuh hewan yang lain diunung? Yang pastinya, kalau harimau, ya ketika hewan-hewan mungkin kalian lihat hewan yang lupu. Tips yang keempat. Hindari atau hindari makanan manusia atau sampah jauh dari hewan. Ketika kita datang ke rumah, tentunya kita tidak ingin membawa sampah kita ke tempat habitat mereka. Sebagai tuan rumah, kita tidak ingin mereka. Maksudnya hewan tersebut sebagai tuan rumah, kita sebagai tamu. Gunung gede kita lihat merak nih. Kalian lihat merak, tapi kalian buang sampah di habitat mereka, ada kemungkinan merasa tergangraknya tersebut, akhirnya pergi. Habitatnya pindah. Dan kedua kali, kalian datang ke gunung di tempat mereka. Sama ada marker di gunung gede. Tapi kalian buang sampah. Dan kalian datang kita sendiri yang merasa tidak enak sama teman kita. Jadi itu kenapa kita tidak boleh membuang sampah di habitat hewan tersebut.